Intro Halo Traders, selamat kembali bersama saya GF Ransal dalam VB's Morning Call Dengan hari tadi, busa Wall Street ditutup menguat tajam akibat rilis data dari sektor jasa dan non-manufacturing yang menunjukkan perbaikan Terpantau Dow Jones naik 0,1% dan S&P 500 juga naik 0,19% dan merupakan rekor kenaikan sepanjang 16 kali perdagangan Sementara itu Nasdaq juga terpantau naik 0,4% Data dari non-manufacturing ISM yang menunjukkan adanya perbaikan dimana saat ini berada pada indeks 56,3 pada bulan Mei Juga didukung dengan rilis data dari EDP yang memperkirakan adanya jumlah tenaga kerja yang menambah sebesar 179 ribu pada bulan Mei ini Sementara itu juga sektor jasa juga menguat pada bulan Mei Untuk pada busa Asia, perdagangan bergerak mix dimana para pelaku investasi masih menunggu kabar dari Euro Central Bank Yang akan melakukan rapat untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil oleh zona Eropa Terpantau Nikkei dibuka menguat 0,2% didukung oleh saham-saham yang bergerak pada bidang asuransi Sementara indeks Kospi dibuka melemah 0,4% ditopang oleh pelemahan saham LG dan Hyundai Motor Untuk ASX 200 Australia dibuka melemah 0,2% ditopang oleh pelemahan dari saham-saham pertambangan Saat ini data dari AS penguatan Wall Street dan juga rapat kebijakan dari SCB akan mempengaruhi pergerakan busa Asia untuk satu hari ke depan Dari busa komoditas terpantau HG minyak dan emas turun akibat dari pergerakan konsolidasi yang dilakukan oleh HG minyak Dan juga adanya penurunan tensi Ukraina yang telah berlangsung HG minyak turun sebesar 0,33% meninggalkan level tertingginya kemarin di level 103 dolar per barel Mentar itu HG emas juga melemah sebesar 0,14% Untuk sisi mata uang pergerakan USD menguat terhadap merger disusul oleh data dari ekonomi Amerika Dan juga disusul dari penguatan Wall Street dimana euro terhadap dolar melemah 0,1% Dan mata uang yen terhadap dolar menguat 0,08% dan pound string terhadap dolar menguat 0,01% Dan untuk pergerakan ISG hari ini masih bergerak konsolidasi dimana belum adanya sentimen positif yang mampu menggunakan ISG Namun ISG akan tertekan oleh data dari nilai tuker rupiah yang semakin melemah dan juga defisitnya neraca perdagangan Untuk hari ini ISG diperkirakan bergerak pada level 4.910 hingga 4.960 Dan untuk saham-saham yang patut dicempat untuk hari ini adalah saham UNFR, INDF, dan MPPA Sekian Viz Murniko untuk hari ini Semangat berinvestasi, happy trading, dan salam Vibis Terima kasih Terima kasih